Asosiasi Pegusaha Indonesia Apindo melakukan gerakan seribu pengusaha gotong royong dalam program gerakan anak sehat kolaborasi inklusif pengusaha Indonesia atasi stunting gas kipas. Program tersebut didasari pada pengusaha yang membawa sumber dana, kreativitas dan jaringan untuk menyelesaikan persoalan stunting nasional. Sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencapai target pengurangan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo turut berupaya berkontribusi dalam pencegahan stunting yang memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui gerakan seribu pengusaha gotong royong untuk stunting secara kolaboratif mendukung gerakan anak sehat, kolaborasi inklusif pengusaha Indonesia atasi stunting atau gas kipas stunting Apindo, melalui peningkatan akses pangan, pendidikan dan kesehatan, serta penyeluhan yang saat ini dilaksanakan di tiga provinsi di Pulau Jawa. Program gas kipas stunting sendiri merupakan langkah Apindo, bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi atau AIPGI, bersama Mitra Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, dan Universitas Jenderal Sudirman. Kegiatan ini dihadiri seribu penerima manfaat dari kota Serang, di mana para ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi diberikan bantuan makanan. Dengan mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Keluarga Perencana Nasional BKKBN untuk mengatasi masalah stunting. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengapresiasi program tersebut yang diinisiasi oleh Apindo, bekerja sama dengan universitas sehingga membantu Kementerian Kesehatan dalam mengawasi ibu hamil. Menurutnya, setiap orang harus sepenuhnya sadar bahwa stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang berdampak pada produktivitas dan kualitas daya saing mereka di masa mendatang. Nasional kita mau turunkan dari 21% ke 14%. Itu targetnya 25 juta balita, jadi kalau 21% itu sekitar 5 juta. Kalau stunting kan potensi derajat kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi sayangkan kalau anak-anak kita nanti sampai usia produktif, tapi kemudian mereka tidak bisa bekerja maksimal karena memang pada kecilnya dia stunting. Itu sebabnya kita mau pastikan semua balita kita, kalau bisa sesedikit mungkin yang stunting, sehingga pada saat nanti mereka usianya mencapai usia produktif, mereka bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan pendapatannya. Selanjutnya, Ketua Umum Apindo Sinta Kamdhani menjelaskan stunting dapat menjadi penghambat kepada investasi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pihaknya menyadari bahwa ancaman stunting harus diperangi secara serius dengan pendekatan yang inklusif, berbasis sains, dan tetap mendukung kearifan pangan lokal sebagai salah satu strategi utamanya. Melalui peningkatan akses pangan dengan mendukung program pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama keluarga dengan anak-anak untuk mencegah kondisi gizi buruk dan stunting. Kemudian, investasi dalam pendidikan dan kesehatan berpartisipasi dalam program-program pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang nutrisi, kesehatan ibu hamil, serta perawatan anak-anak. Hal itu juga berkaitan dengan minat investor di bidang kesehatan yang sudah mulai meliring. Bisa menjadi bagian dalam mendukung upaya kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang stunting dan pentingnya penjagaan sejak dini. Daripada APINDO adalah memobilisasi bantuan daripada perusahaan dan kita melakukan dengan tiga aspek. Pertama adalah memberikan bantuan pangan yang berkisi. Teman-teman ketahui bahwa 68% masyarakat Indonesia itu masih malnutrisi. Jadi itu sangat menguatikan dari segi gizi. Dan untuk stunting, untuk bisa diindakan, kita harus masuk kepada makanan yang berkisi. Jadi satu adalah ada akses pangan yang berkisi. Kedua, dari aspek yang dilakukan daripada sosialisasi edukasi pendidikan mengenai kesehatan terutama yang berkaitan dengan stunting ini. Jadi ini kita lakukan di setiap rah. Dan yang ketiga adalah penyeluhan secara publik yang kita lakukan terus menerus. Selain itu, program gas kipas stunting APINDO akan terus dikembangkan hingga tahun 2024 untuk dapat menjangkau lebih dari 150 ribu penerima manfaat, yang tersebar lebih dari seribu posyandu di seluruh Indonesia, khususnya di 14 provinsi prioritas penurunan prevalensi stunting nasional. Untuk tahap awal, pilot proyek gas kipas stunting APINDO dilaksanakan atas kerjasama dengan lebih dari 300 bejuang stunting, mulai dari pakar gizi, kader, koordinator lapangan, hingga mahasiswa pendamping. Ada pun menyasar tiga kota di kabupaten yakni kabupaten Bogor, kota Serang, dan kabupaten Purbalingga dengan total 3.600 penerima manfaat. Dari Sarang, Banten, Wibowo, Sangkala, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.